Buku ketiga. Kisah si Rase terbang jilid satu. Terhadap Ong Kiameng dan Ong Kiam Kiat, Wan Chieie masih mempunyai rasa menghormat. Entah mengapa, ia sebal sungguh melihat muka Chiu Tia Chiao yang parasnya agung-agungan dan oleh karenanya, ia terus mengejek tanpa sungkan-sungkan lagi. Si tua yang belum pernah dihina begitu rupa, tentu saja gusar bukan main, tapi, sebagai seorang yang tenang sifatnya, ia hanya mengeluarkan suara di hidung dan tak mau balas mencaci. Mendadak terdengar teriakan Ong Kiat Gok, budak cilik. Berlakulah sedikit sopan kalau bicara dengan Toa Sukoku, si Nona tidak meladani karena tahu dia seorang pulos. Ia berpaling kepada Tia Chiao seraya berkata, keluarkanlah keluarkan apa menegasi tua. Tongeng Piat Gan Pei, jawabnya. Mendengar kata-kata Tongeng Piat Gan Pei, Pei alang tembaga burung gan besi, walaupun tenang, Chiu Tia Chiao tak bisa mempertahankan ketenangannya lagi. Ah teriaknya dengan kaget. Bagaimana kau tahu urusan dalam partaiku? Ia mencopot sebuah kantong selam yang digantung diinggangnya dan lalu menaruhnya di atas meja. Tongeng Piat Gan Pei berada di sini, katanya dengan suara menyeramkan. Ambil dulu jiwaku, baru kau boleh merampas Pei itu, coba keluarkan, aku mau lihat apa tulen atau palsu, kata pula si Nona. Dengan tangan bergemetaran Tia Chiao membuka kantong itu dan mengeluarkan sebuah kimpei, papan yang terbuat daripada emas, yang panjangnya 4 cun dan lebarnya 2 cun. Di atas Pei itu terukir seekor elang tembaga yang sedang membuka cakar dan seekor burung gan, semacam belibis, yang terbang miring. Pei tersebut bukan lain daripada semacam cat kekuasaan Chiang Bun Jin dari partai yang jauh gan Heng Bun. Semua murid partai memandang Pei itu seperti juga Chiang Bun Jin sendiri. Harus diketahui bahwa Eng Jiao gan Heng Bun adalah sebuah partai besar dan dalam beberapa turunan mempunyai Chiang Bun Jin yang berkepandaian sangat tinggi. Tapi begitu sampai di zaman Chiutia Chiao, murid-murid Eng Jiao gan Heng Bun yang terutama pada menekuk lutut kepada pemerintahan Buan dan menjadi kaki tangan Kaisar Cheng. Mereka hidup mewah dan ketulan Wiker-Kera Kota Pak Hia yang hanya memburu kesenangan, sehingga tidaklah heran jika ilmu silat mereka berbeda jauh dengan para tetuanya di zaman yang lampau. Belakangan, pada zaman Kaisar Keekeng, barulah dalam partai itu muncul beberapa orang benar-benar tinggi ilmunya dan sudah berhasil mengangkat naik nama harumnya Eng Jiao gan Heng Bun. Tapi hal itu tiada sangkut pautnya dengan cerita ini. Sesudah mengawasi Pei itu beberapa lama, barulah Wan Cie Ie berkata, Dilihat luarnya, memang Pei Tulen. Tapi aku belum bisa memastikan, Kero-Kero si Nona dalam mengejek dan mengganggu Chiutia Chiao mempunyai sebab tertentu. Dalam melawan Ong Tiameng, biarpun pada akhirnya ia memperoleh kemenangan, ia merasa sangat lelah dan luakangnya pun berkurang banyak. Maka itu, ia sengaja mengeluarkan ejekan-ejekan, pertama untuk membangkitkan kegusaran si tua dan kedua untuk mengasuh. Chiutia Chiao adalah seorang yang berpengalaman luas dan ia lantas saja bisa menebak maksud Wan Cie Ie. Maka itu, seraya mengebas tangannya ia membentak, Wan Kou Nio, sudahlah. Jika kau benar-benar berani memberi pelajaran padaku, marilah kita main-main di atas pendopo ini, hampir berbareng, ia mengejot tubuh dan badannya lantas saja melesat ke atas. Harus diketahui, bahwa partai Eng Jiao Gan Heng Gun mengutamakan dua rupa kepandayan, yaitu Eng Jiao Kinna, menangkan dan menyengkeram dengan menggunakan tangan yang menyerupai cakar Garuda, dan Gan Heng Gin Kang, ilmu mengentengkan badan seperti seekor burung belibis yang sedang terbang. Waktu melompat ke atas genteng, Chiutia Chiao telah mengambil keputusan untuk membinasakan si Nona dengan menggunakan kedua ilmu itu. Menurut perhitungannya, dengan bertempur di atas atap yang tinggi, bukan saja Wan Cie Ie tak akan dapat menggunakan akal bulus tapi Oui pun tak akan bisa membantunya. Orang yang sebenarnya disegani si tua, bukan Wan Cie Ie, tapi Oui yang selalu siap sedia untuk memberi bantuannya. Tapi apalah cur, perhitungan Chiutia Chiao melesat jauh. Mimpi pun ia tak pernah mimpi, bahwa Kinna dan Gin Kang justru merupakan ilmu terlihai dari Nona Wan. Jika ia pernah menyaksikan pertempuran di puncak tiang layar perahu antara si Nona dan Yakik, ia tentu tak akan mengajukan tantangan itu. Melihat loncatan Chiutia Chiao, yang biarpun lincah dan gesit tapi masih kalah jauh daripada Wan Cie Ie, Oui merasa lega. Mereka saling melirik dan tersenyum. Untuk membesarkan hati lawan, si Nona sengaja tak mau memperlihatkan kepandainya yang istimewa. Dengan lompatan biasa, ia hinggap di atas genteng. Sambutlah bentaknya seraya menyerang dengan sepuluh jarinya yang menyerupai cakar Garuda. Dalam rimba perselatan terdapat tiga rupa jauh hoat, ilmu yang menyerupai cakar atau kuku binatang, yaitu liongjiao, kuku naga, houjiao, kuku harimau, dan engjiao, cakar Garuda. Dengan liongjiao, empat jari dirapatkan dan ditekuk ke dalam, sedang jempol dipentang dan juga ditekuk ke dalam. Dengan houjiao, lima jari dipentang dan agak ditekuk ke dalam. Dengan engjiao, empat jari dirapatkan, jempol dipentang, jari kedua dan ketiga agak ditekuk ke dalam. Dalam tiga rupa jauh hoat itu, liongjiao lah yang paling sukar dipelajari. Melihat lawannya menyerang dengan ilmu silatengjiao ganhengbun, ciutia jiao jadi girang. Jika kau menggunakan ilmu yang aneh-aneh, mungkin aku agak jeri, tapi kalau kau menggunakan ilmu engjiao ganhengbun, Seperti juga kau cari mampu sendiri, katanya di dalam hati. Memikir begitu, dengan hati girang ia segera menerjang muanciye-ie dengan pukulan-pukulan engjiao ganhengbun yang paling hebat. Semua orang mendongak dan menonton pertandingan itu dengan hati berdebar-debar. Antara pertandingan-pertandingan yang sudah dilakukan pada malam itu, pertandingan inilah yang paling menarik hati. Bagaikan dua. Ekor burung raksasa, tubuh mereka berkelebat-kelebat di atas genteng. Sesudah bertempur beberapa lama, hampir berbareng dengan bentakan wanciye-ie, Sambil berteriak keras ciutia jiao melayan jatuh ke bawah. Karena gerakan mereka cepat luar biasa, di antara penonton hanya Owui dan Ken Tiatyo yang dapat melihat sebab-sebab dari jatuhnya Tiatyiao. Ternyata, wanciye-ie kembali menggunakan hunkin cokut ciu dan mencopotkan tulang kedua betis lawannya dari sambungan di lutut. Maka itu, kecuali Owui dan Ken Tiatyiao, yang lainnya merasa heran sebab begitu jatuh, ciutia jiao tak bisa bangun lagi. Mereka heran karena atap pendopo tidak seberapa tinggi dan si tua pun memiliki ilmu mengentengkan badan yang sangat lihai, sehingga biarpun kalah, tak bisa jadi dia roboh untuk tak bangun lagi. Ong Tiatgok yang sangat mencintai Toa Suhengnya jadi kaget bukan main. Suko teriaknya sambil memburu dan membangunkannya. Tapi tentu saja Seng kakak tak bisa berdiri tegak, begitu dibangunkan, begitu dia roboh kembali. Toloken Tiatyimar mencaci supleinya seraya lari menghampiri. Ia adalah seorang tokoh terkemuka dalam engjauh gan hembun, tapi ia tak mengerti ilmu ciapkut, menyambung tulang. Maka itu, buru-buru ia mendukung kakak seperguruannya dan lalu memutar badan untuk meninggalkan taman itu. Ambil dulu Eng Gan Pei dan Tak Tiatyiao. Ke Tiatyiao tersadar, buru-buru ia kembali ke pendopo dan mengangsurkan tangannya untuk mengambil Kim Pei yang terletak di atas meja. Tapi, pada sebelum menyentuh papan emas itu, mendadak ia merasakan kesiuran angin dan berbareng dengan berkelebatnya bayangan manusia, seorang lain sudah mendului menjemput Kim Pei itu. Tak tahu. Malu bentak orang itu yang bukan lain daripada Wan Cieie. Sesudah kalah, apakah kau mau melanggar janjikan Tiatyiao kaget bercampur gusar? Ia tak tahu tindakan apa yang harus diambilnya. Apa ia harus segera bertempur dengan Wan Cieie? Apa ia harus lebih dulu mencari orang untuk memulihkan tulang suhengnya yang telah copot? Selagi ia kebingungan, Oh Hui menghampiri Seraya berkata dengan suara ramah tamah, tulang kedua betis cuheng telah copot dan jika tidak segera dipulihkan, aku khawatir urat-uratnya akan menjadi rusak. Sehabis berkata begitu, tanpa menunggu jawaban, ia segera mencekal betis kiri Ciu Tiatyiao dengan kedua tangannya dan dengan sekali membetot dan mendorong, tulang itu pulih ke tempatnya. Di lain saat, ia pun sudah memulihkan tulang betis kanan. Sesudah itu, ia mengurut-urut jalanan darah di pinggang Ciu Tiatyiao, sehingga rasa sakitnya lampes saja berkurang banyak. Sesudah menolong si tua, sambil tertawa Oh Hui mengangsurkan tangannya ke arah Wan Cieie. Wan Kou Niyo, katanya, Tongeng Tiatgan Pei bukan barang mainan yang menarik hati. Menurut pendapatku, lebih baik kau membayarnya kepada Ciu Toa Ko, mendengar kata-kata bukan barang mainan yang menarik hati. Sin Onna tertawa dan lalu menaruh Kim Pei itu ditelapakan tangan Oh Hui. Dengan kedua tangan dan dengan sikap menghormat, Oh Hui mengangsurkan Tongeng Tiatgan Pei kepada Ciu Tiatyiao yang lalu menjemputnya seraya berkata, Sebegitu lama aku si orang si Ciu masih mempunyai nafas, satu hari aku tentu akan membalas kebaikan Jieie Wiye. Sesudah melirik Wan Cieie dan Oh Hui, dengan dipayang oleh Ken Tiatyo, ia segera meninggalkan gedung itu. Waktu melirik si Nona, sorot matanya penuh dengan rasa sakit hati. Tapi selagi melirik Oh Hui, sorot mati itu mengunjuk rasa terima kasih. Wan Cieie tidak menghiraukannya dan sesudah menjebik, ia lalu berkata kepada Tai Hong, Tai Toa Ya, kau mempunyai kedudukan sebagai separuh Chiang Bun Jin. Bagaimana? Apa kau mau menjajal kepandaianku sesudah menyaksikan kelihayan si Nona? Ai Hang ternyata cukup tahu diri. Sambil merangkap kedua tangannya, ia menjawab, Partai Kului Tian Bun berada di bawah pimpinan Su Hu. Seorang yang berkepandaian seperti aku, mana berani menganggap diri sebagai Chiang Bun Jin. Jika Kou Nyo ingin memberi pelajaran, paling baik Kou Nyo datang berkunjung ke Seipak dan guruku pasti akan menerimanya dengan girang hati. Wan Cieie tertawa dan tidak mendesak terlebih jauh. Di lain saat ia mengebas tangan kirinya seraya menanya, Siapa lagi yang ingin memberi pelajaran kepada kutan tangan itu tidak mendapat sambutan. Dengan rasa mendongkol, malu dan heran, karena tak tahu dari mana datangnya si Nona Galak, Inti Ong Siang dan yang lain-lain lalu memberi hormat kepada Oui dan meminta diri. Dengan manis budi pemuda itu lalu mengantarkan semua tamunya sampai di pintu depan. Ketika ia kembali di taman bunga, sekonyong-konyong terdengar menggelegarnya geledek. Ia menungak dan melihat tawan hitam yang berterbangan dan menutupi bulan. Jie Moai, katanya seraya berpaling kepada Tia Leng So. Mari kita berangkat sekarang, kemana kalian mau pergi di tengah malam buta ini tanya Cieie. Sebentar lagi pasti akan turun hujan, baru saja ia berkata begitu, butiran-butiran hujan sudah mulai turun. Ditimpa hujan banyak lebih baik daripada meneduh di bawah rumahnya satu penjahat besar, kata Oui dengan suara gusar. Sehabis berkata begitu, tanpa memperdulikan Wan Cieie, ia lalu berjalan keluar dengan diikuti oleh Leng So. Wan Cieie mengejar. Bangsat Hang Jineng memang lebih dari pantas dibunuh mati, katanya. Aku menyesal belum bisa membacoknya beberapa kali dengan tanganku sendiri, Oui menghentikan menengok. Ia membentak, mengeluarkan perkataan itu. Tindakannya dan sambil hau. Tak malukah kau? Sakit hatiku terhadap Hang Jineng lebih hebat seratus kali daripada kau, kata si Nona. Ia berdiam sejenak dan kemudian berkata pula seraya mengertak gigi, kau membenci dia baru beberapa bulan saja. Tapi aku, aku sakit hati seumur hidup. Kata-kata yang belakangan itu diucapkannya dengan suara parau. Oui jadi heran tak kepalang. Kalau begitu, mengapa kau berulang kali sudah menolong jiwanya? Tanyanya. Sudah tiga kali, kata si Nona. Tak akan keempat kali, benar. Sudah tiga kali, kata Oui. Tapi, aku sungguh tak mengerti. Selagi mereka bicara, hujan sudah turun seperti dituang-tuang sehingga pakaian mereka basah semua. Apakah kau ingin mendengar ceritaku yang panjang lebar di bawah hujan? Tanya Cieie. Kau sendiri memang tak takut hujan, tapi apa kau kira badan wanita yang lemah juga seperti badanmu? Baiklah, kata Oui. Mari kita balik. Mereka lalu masuk ke kamar buku dan kacung yang bertugas segera menyalakan lilin dan membawa teh. Kamar. Itu yang terawat baik, dengan perabotannya yang mahal dan pajangannya yang indah, menimbulkan suasana yang sangat menyenangkan. Di tembok sebelah timur terdapat sebuah rak buku dengan buku-bukunya yang berharga mahal, sedang dari tira cendela di sebelah barat, terlihat bayangan pohon bambu, dari mana berkesiur masuk wanginya bunga kuihoa. Di tembok sebelah selatan tergantung sebuah lukisan dan sepasang tuilian dengan huruf-hurufnya yang sangat indah. Tapi Oui yang sedang memikirkan kata-katawan Cieie yang aneh, tidak memperdulikan keindahan itu. Untuk sementara, mereka duduk termenung-menung sambil mendengarkan jatuhnya hujan di daun bambu dan di atas genteng. Semenjak kecil Oui berkelana di dunia Kangou dan inilah untuk pertama kali ia duduk dalam sebuah kamar yang sangat indah, dengan dikawani oleh dua gadis cantik jelita. Sesudah lewat beberapa lama, sambil mengawasi tepesan hujan di luar jendela, Cieie berkata dengan suara perlahan, Pada 19 tahun berselang, pada malam itu, di Provinsi Kuitang, kota Hutsantin, juga turun hujan. Seorang wanita muda, yang mendukung bayi perempuan, berlari-lari di tengah jalan tanpa memperdulikan hujan besar lah tak tahu harus menuju kemana, ia telah didesak orang sampai di jalanan buntu. Orang-orang yang dicintainya telah dibunuh. Ia sendiri telah mendapat hinaan yang hebat, sehingga jika tak ingat bayi yang sedang didukungnya, ia tentu sudah membunuh diri dengan melompat ke dalam sungai, wanita muda itu seorang siwan, namanya Gin Hoa. Nama itu adalah nama seorang desa, karena ia memang seorang perempuan desa. Walaupun mukanya agak kehitam-hitaman, ia cantik sekali, sehingga pemuda-pemuda Hutsantin menjulukinya sebagai hek botan, bunga botan hitam. Keluarganya adalah keluarga nelayan. Setiap pagi, dari desa ia memikul ikan ke pasar ikan di Hutsantin. Pada suatu hari, seorang hartawan di Hutsantin, Hong Jin Eng namanya, mengadakan pesta. Ia membawa sepikul ikan ke gedung keluarga Hong untuk dijualnya. Orang kata, angin dan awan bisa muncul mendadak di langit, keberuntungan atau kecelakaan bisa datang tiba-tiba kepada manusia. Demikianlah, karena gara-gara mencari sesuatu nasi, nona itu secara kebetulan telah dilihat Hong Jin Eng, manusia si Hong sudah banyak istri dan selirnya. Tapi dia tak pernah merasa cukup. Tanpa ampun lagi, ia melanggar kehormatan si nona penjual ikan. Jin Hoa ketakutan setengah mati dan tanpa mengambil uang penjualan ikan, ia lari pulang. Di luar dugaan, karena perbuatan manusia kejam itu, Jin Hoa jadi hamil. Ayahnya tentu saja marah besar dan sesudah tahu duduknya persoalan, ia segera pergi ke gedung keluarga Hong untuk herurusan. Tapi dalam menghadapi seorang yang tidak berdaya, Hong Looya kembali memperlihatkan kekejamannya. Ia perintah kaki tangannya menghajar orang tua itu dengan mengatakan, bahwa si nelayan telah menuduh secara membabi buta. Dapatlah dibayangkan bagaimana besar kedukaan dan penasarannya orang tua itu. Ia sakit mereras dan beberapa bulan berselang, ia meninggal dunia dengan penuh penderitaan, Paman-Paman Jin Hoa lalu menumplek segala kesalahan di atas kepala wanita yang malang itu. Ia dikatakan menjadi gara-gara dari kebinasaan ayahnya. Ia dilarang berkabung dan dilarang bersembah yang di depan peti mati ayahnya. Paman-Paman itu malahan mengancam akan memasukkannya ke dalam selongsong babi dan melemparkannya ke dalam sungai. Malam-malam Jin Hoa lari ke hut santin dan sesudah hidup menderita beberapa bulan, ia melahirkan satu bayi perempuan. Karena tiada lain jalan, ia terpaksa mengemis untuk melewati hari. Orang-orang yang tahu riwayat ibu dan anak itu, merasa kasihan dan banyak juga yang memberi uang, beras atau makanan. Mereka kasak kusuk membicarakan kekejaman si orang si hong, tapi sebab tidak bertenaga, tak satu pun yang berani tampil ke muka untuk menuntut keadilan. Pada waktu itu, di pasar ikan terdapat seorang pegawai yang mengenal Jin Hoa dan yang diam-diam semenjak lama sudah mencintainya lalu minta seorang sahabat untuk bicara dengan Jin Hoa. Jika nyonya itu setuju, ia ingin mengambilnya sebagai istri dan bersedia untuk mengakui anak itu sebagai anaknya sendiri. Jin Hoa jadi girang dan tak lama kemudian, mereka merayakan pernikahan mereka. Tapi lain bencana kembali datang. Kaki tangan si orang si hong yang tahu hal itu, segera melaporkan kepada majikan mereka. Hang Looya jadi gusar karena menganggap si pegawai pasar ikan kurang ajar sekali, sudah berani mengambil wanita bekas korbannya sebagai istri. Ia segera memerintahkan belasan muridnya mengacau di pesta pernikahan. Tetamu yang sedang minum arak digebuk dan diusir, semua perabotan pengantin dihancurkan, sedang pengantin lelaki diusir keluar dan tidak diperbolehkan masuk lagi ke wilayah Hutsantin, berak ouwi menepuk meja sehingga api lilin bergoyang-goyang. Binatang. Sungguh jahat manusia si hong itu teriaknya bagaikan kalap. Wan Cie Ie menunduk dan kemudian memandang keluar jendela, mengawasi seng hujan yang masih terus turun dengan berasnya. Sesudah termenung-menung beberapa saat, ia menghela nafas dan berkata pula, sesudah meloloskan pakaian pengantin, sambil mendukung anaknya, Gin Hoa lalu melarikan diri dari Hutsantin. Malam itu turun hujan besar seperti malam ini. Ia jatuh bangun di jalanan yang licin, tapi dengan kuatkan hati, ia lari terus, lari terus. Tiba-tiba ia melihat sesosok tubuh yang menggeletak di pinggir jalan. Ia menduga, bahwa orang itu adalah seorang pemabukan dan buru-buru ia menghampiri untuk membangunkannya. Tapi begitu ia membungkuk, kagetnya seperti disambar halilintar. Orang itu yang berlumuran darah dan sudah mati, adalah suaminya sendiri, si pegawai pasar ikan. Ia sudah dicegat dan dibinasakan oleh kaki tangan Hang Loaya yang menunggu di luar Hutsantin. Kedukaan Gin Hoa pada waktu itu tak dapat dilukiskan dengan kata-kata lagi. Dengan menggunakan sisa tenaganya, ia menggali tanah dengan tangannya dan lalu mengubur seng suami yang bernasib malang itu. Ketika itu ia sudah nekat, hampir-hampir ia membuang diri ke dalam sungai. Hanyalah si bayi yang menangis karena kedinginan, yang sudah mengurungkan niatan nekatnya itu. Sesudah memikir bolak-balik, sambil menggigit bibir, ia berjalan lagi dengan memeluk rat-rat bayinya itu. Mendengar sampai di situ, air mati lengsung mengalir turun di kedua pipinya. Wan Cie Cie, katanya dengan suara terharu. Habis bagaimana Wan Cie Ie menyusut air matanya dengan sapu tangan dan kemudian berkata sambil tersenyum, Kau memanggil aku Cie Cie. Kalau begitu, sebagai adik, kau harus memberi obat pemunah muka lengsung yang tadinya pucat lantas saja berubah merah. Kau sudah tahu katanya dengan suara perlahanlah mengambil secangkir teh dan kemudian dari kukunya ia mementil sedikit bubuk warna kuning ke dalam air teh. Tia muai muai, hatimu cukup baik, kata Cie Ie. Kau sudah menyediakan obat pemunah di kukumu dan ingin memberikannya tanpa diketahui aku, ia mengangkat cangkir itu dan lalu meminumnya. Racun yang digunakan bukan racun yang membinasakan, menerangkan lengsung. Tanpa obat pemunah, Cie Cie hanya akan mendapat sakit untuk beberapa bulan. Dengan memberi racun itu, aku hanya ingin mencegah pertolonganmu terhadap Hang Jin Eng, Wan Cie Ie tertawa-tawar. Siang-siang aku sudah tahu bahwa aku kena racun, katanya. Aku hanya tak tahu bagaimana kau melepaskannya. Sedang masuk ke sini, belum pernah kuminum atau makan apapun juga, selagi kau dan Ong To'ako bertempur di luar tembok, bukankah aku telah melemparkan sebatang golok kepada Ong To'ako tanya lengsung. Di golok itu terdapat sedikit bubuk racun, sehingga pecut dan tanganmu juga terkena racun. Golok dan jonpian itu harus dicuci sampai bersih. Mendengar keterangan itu, Cie Ie dan Ong Wui saling mengawasi dengan perasaan kagum. Racun yang dilepaskan kera begitu, pasti tak akan dihilangkan oleh siapapun juga. Kalau begitu, kata Ong Wui. Hang Jin Eng adalah, adalah, benar, jawabnya. Gin Hoa adalah ibuku, Hang Jin Eng ayahku. Biarpun dia kejam luar biasa dan telah mencelakakan kami, ibu dan anak, guruku pernah mengatakan, bahwa tanpa ayah dan ibu, seorang manusia tentu tak akan jadi manusia. Waktu aku berpamitan dengan suhu untuk menjelajah ke wilayah Tionggoan, beliau memesan begini, ayahmu telah melakukan banyak sekali kejahatan dan dia pasti akan mendapat nasib yang hebat. Kau boleh menolong jiwanya tiga kali untuk menunaikan tugas sebagai anak. Sesudah itu, kau boleh mengambil jalananmu dan dia mengambil jalanannya sendiri. Mulai waktu itu, kau dan dia sudah tiada sangkut pautnya lagi, Ong To'ako, di Hutsantin, di Kudil Pak T.E.Bio, aku menolong dia untuk pertama kali. Malam itu, di dalam bil rusak, aku kembali menolong jiwanya. Dan malam ini, aku menolongnya untuk ketiga kali. Di lain kali, jika aku bertemu dengannya, akulah yang akan turun tangan untuk membalas sakit hati ibu. Sesudah berkata begitu, ia mengawasi keluar jendela dengan paras muka pucat dan mati berkilat-kilat. Apakah ibumu masih hidup? Tanya Lengso. Dari Hutsantin ibu menuju ke utara sambil mengemis di sepanjang jalan, kata Cieie. Tujuannya adalah menyingkirkan diri dari kota itu sejauh mungkin dan jangan bertemu muka lagi dengan Hang Looya. Beberapa bulan ia berkeliaran di sepanjang jalan sampai akhirnya ia tiba di kota Lemciang, Provinsi Kangsai. Di kota itu ia menjadi bujang di rumah seorang si Tong, Ah Ouwi memutus perkataannya. Keluarga Tong di kota Lemciang. Apa keluarga itu masih terkena famili dengan? Kam Lim Hoi Chipseng, hujan besar memberkai tujuh provinsi. Tong Tai Hiap mendengar pertanyaan Ah Ouwi, bibir si nona kelihatan bergemetar. Ibuku telah meninggal dunia di gedung. Tong Tai Hiap, jawabnya. Tiga hari sesudah ibu meninggal dunia, suhu membawaku ke Wikyang dan delapan belas tahun kemudian, barulah aku memasuki lagi wilayah Tionggoan, apakah aku boleh mendapat tahu si dan nama yang mulia dari gurumu tanya Ah Ouwi. Kau mahir segala rupa ilmu dan gurumu pastilah seorang luar biasa pada zaman ini. Walaupun Biaw Tai Hiap yang bergelar tahpian Tianhe ebu teksiu, belum tentu mempunyai kepandayan yang begitu tinggi, aku harap to aku sudi memaafkan, jawab si nona. Aku tak berani memberitahukan si dan nama suhu karena beliau belum mengizinkannya. Nama Chieiei juga bukan namaku yang asli. Di kemudian hari, Au To'ako dan Tia Mo'ai Mo'ai tentu akan tahu namaku yang sebenarnya. Nama Biaw Tai Hiap yang cemerlang juga telah didengar kami di Huy Kiang. Butin To'o Tiang dari Ang Ho'ahwe pernah ingin datang ke Tionggoan untuk menjajal kepandayan Biaw Tai Hiap. Tapi Tio Po'an San Samsiok berkata sampai di situ, ia berhenti sejenak dan melirik Au Wui sambil tersenyum karena dalam hal ini, Au Wui kembali berada di pihak menang. Sebagaimana diketahui, Au Wui mengangkat saudara dengan Tio Po'an San, sedang Wan Chieiei memanggil paman pada pendekar itu, sehingga kedudukan Au Wui lebih tinggi setingkat daripada si nona. Sehabis tersenyum, ia lalu melanjutkan penuturannya, Tio Po'an San, ia tidak menggunakan istilah Samsiok lagi, mengatakan bahwa dalam hal ini tentu mesti ada latar belakangnya. Sepanjang keterangan, Biaw Tai Hiap menggunakan gelaran itu bukan karena ingin mengagulkan diri, tapi sebab ingin membalas sakit hati ayahnya. Dengan gelaran itu, ia ingin memancing. Seorang ahli silat yang menyembunyikan diri di Lia Oto. Belakangan dalam kalangan Kang Ong tersiar warta, bahwa Biaw Tai Hiap sudah berhasil membalas sakit hati ayahnya dan bahwa di hadapan umum beberapa kali ia pernah mengumumkan, bahwa ia tak berani menggunakan gelaran itu lagi. Gelaran Tahp Tian Tian Hei Ebu Tek Chul sungguh memalukan, demikian ia katanya pernah mengatakan ilmu silat Tai Hiap Owe itu banyak lebih tinggi daripada aku, mendengar disebutkannya nama Owe Tzu, jantung Owe lantas saja memukul keras. Apa benar Biaw Tai Hiap pernah mengucapkan kata-kata itu menegasnya? Tentu saja aku tidak mendengar dengan kuping sendiri, jawabnya. Cerita itu dituturkan oleh Tio. Tio Po An San Bu Tim To'o Tiang yang darahnya panas, lantas saja ingin mencari Owe Tai Hiap untuk menjajal kepandayan. Tapi belakangan, karena tak tahu di mana tempatnya, ia terpaksa mengurungkan niatannya, ia telah bertemu denganmu. Sekembalinya di Hui Tiang, ia memuji kau setinggi langit. Waktu itu aku masih kecil dan tidak mengerti apa yang dibicarakan mereka. Kali ini, waktu Syao Moai mau berangkat ke timur, Bun Sya Ie, Bibi Bun, telah memerintahkan aku menunggang kuda putihnya. Ia memesan, bahwa jika aku bertemu dengan pemuda gagah si Owe itu, biarlah aku menyerahkan kuda putih itu sebagai hadiah, siapa itu Bun Sya Ie tanya Owe dengan heran. Ia belum pernah mengenalkan. Mengapa ia memberi hadiah yang begitu besar harganya Bun Sya Ie adalah seorang yang mempunyai nama besar dalam rimba persilatan? Jawabnya, Ia adalah istri Pul Lui Chiu, si tangan geledek, Bun Tai Lai Sya Siok. Ia silok bernama Peng dan bergelar Wanyo Tzu. Mendengar penuturan Tio Po Ansan tentang sepak terjang mudi siang kipo dan tentang rasa kagumu terhadap kuda putih itu, Ia lantas saja berkata, Sam Siok, mengapa kau tidak menghadiahkan kuda itu kepadanya? Apakah rasa Tio Sam Siok bisa bersahabat dengan pemuda itu? Aku tak bisa sekarang. Wau Lui baru mengerti, mengapa pada hari itu, di rumah penginapan, Wan Chia Ie telah meninggalkan si putih dengan tulisan kuda kembali kepada majikannya. Ia merasa berterima kasih dan kagum bukan main terhadap nyonya gagah itu, yang tanpa mengenal dirinya dan hanya berdasarkan cerita orang, sudah menghadiahkan seekor kuda mustika yang tak dapat dibeli dengan laksaan tahil emas. Sesudah urusan di sini beres, aku ingin sekali pergi ke Wikiang untuk menemui Tio Samko dan lain-lain Ciam Poe, katanya. Tak usah, mereka sendiri mau datang kemari, kata si nona. Owui girang tak kepalang, ia bangun berdiri sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Lengso yang mengenal adat kakaknya, lantas saja berkata, tunggu, aku ambil arak, lah keluar dan memerintahkan si kacung mengambil tujuh-delapan gendul arak. Tanpa sungkan-sungkan lagi Owui lalu menenggak habis dua gendul arak. Kapan Tio Samko dan yang lain-lain datang kemari tanyanya? Para semukawan Cie Ia lantas saja berubah sungguh-sungguh. Otoako, katanya. Empat hari lagi hari raya Tiong Chiu dan hari pembukaan perhimpunan para Ciam Bun Jin. Perhimpunan itu dipanggil oleh Hok Tai Su Eila adalah seorang yang berkedudukan sangat tinggi, seorang Tai Chu Tai Po merangkap pengpulsi yang Cie yang memegang kekuasaan atas bala tentara. Tapi mengapa ia rela bergaul dengan orang-orang dari Keng Ou? Aku pun sudah memikir persoalan itu, kata Owui. Menurut pendapatku, tujuannya yang terutama adalah mengumpulkan orang-orang gagah di seluruh negara supaya bisa dijadikan kaki tangan bangsa Buan. Tindakannya itu tidak berbeda dengan ujian untuk para sastrawan, benar, kata si Nona. Dulu pada jaman kerajaan Tong, waktu Kaisar Tong Tai Chong mengadakan ujian ilmu surat, bagaikan kawanan ikan para sastrawan berduyun-duyun datang di kota raja. Menurut sejarah, Kaisar itu pernah mengatakan, Aha, orang-orang pandai di seluruh negara sekarang sudah masuk ke dalam tanganku. Dihimpunkannya pertemuan para Ciam Bun Jin memang bertujuan untuk mengumpulkan orang-orang gagah di seluruh Tiongkok. Akan tetapi, dalam pada itu bersembunyi juga lain latar belakang, yang diketahui oleh orang luar. Dulu, Ho Ta Iswe pernah dibekuk oleh Tio Po An San, Bung Sia Siok, Bu Tim To'o Tiang dan yang lain-lain, sehingga sakit hatinya masih didendam sampai sekarang. Apakah kau pernah mendengar peristiwa itu? Oh, jadi terlebih girang lagi dan dengan beruntun ia menghirup dua cawan arak. Bagus! Bagus teriaknya. Belum, aku belum pernah mendengar cerita itu. Bu Tim To'o Tiang, Bung Sia dan yang lain-lain sungguh luar biasa. Benar-benar mengagumkan Wan Sia Ie tersenyum seraya berkata, Orang dulu minum arak sambil membaca kitab, tapi kau minum sambil membicarakan orang-orang gagah. Jika mendengar cerita sepak terjang, Bung Sia dan kawan-kawannya, biarpun kau bisa minum seribu cawan, pada akhirnya kau akan mabuk tiga hari dan tiga malam, hayolah kata Ong Wiesraya menghirup secawan arak. Hayolah ceritakan, cerita itu sangat panjang, tak mungkin selesai dalam tempo pendek, kata si Nona. Ringkasnya adalah begini, Bun. Sia Siok dan para Ciam Pue mengetahui, bahwa Hokta Iswe sangat disayang oleh Kaisar Tian Leong. Maka mereka sudah mebekuk Hokkongan dan berhasil mendesak Kaisar untuk mendirikan lagi kuil Siaun Lim Sia yang dibakar dan berjanji akan tidak mencelakakan orang-orang gagah kawan-kawan Sia yang tersebar di berbagai tempat. Sesudah Kaisar memberi janji, barulah mereka melepaskan Hokta Iswe, menurut ceritera, Hokkongan adalah puteranya Kaisar Tian Leong. Ong Wies menekuk kedua lututnya. Kalau begitu, Hokkongan mengumpulkan orang-orang gagah untuk menyeturukan Bun Sia dan kawan-kawannya, katanya. Benar, kau sudah menebak jitu sebagian besar dari persoalan ini, kata Wan Sia Ie. Hokkongan sudah menduga bahwa Bun Sia Sok dan lain-lain Tian Kue akan datang berkunjung ke Pak Hia. Sesudah mendapat pelajaran getir pada sepuluh tahun berselang, ia insyaf bahwa tentaranya yang berjumlah laksaan jiwa, sedikit pun tak berguna dalam menghadapi orang-orang gagah rimba persilatan. Ong Wies tertawa terbahak-bahak sambil menepuk-nepuk tangan. Sekarang baru terang bagiku, katanya. Kau merebut kedudukan Chiang Bun Jin untuk mematahkan semangat musuh. Guruku dan Bun Sia Sok mempunyai perhungungan yang sangat erat, menerangkan si Nona. Tapi kunjunganku ke Tionggoan adalah untuk urusan pribadi. Lebih dulu aku datang di Hudson Tin untuk melihat Cacongor Hong Jin Eng. Secara kebetulan, di kota itu aku sudah mendapat kesempatan untuk menolong jiwanya dan mendengar juga berita tentang perhimpunan para Chiang Bun Jin. Oleh karena urusanku masih belum selesai, tak dapat aku kembali ke Hui Tiang untuk menyampaikan warta. Maka itu, tanpa peduli akan ditertawai Ong Toh Ako, dari selatan aku terus menguntit sampai di utara. Dan di sepanjang jalan, aku menggunakan setiap kesempatan untuk mengacau rencana Hong Kong En, supaya pembesar itu insyaf bahwa cita-citanya tak gampang-gampang bisa terwujud. Mendengar penuturan itu, dalam otak Oui berkelebat satu pendapat. Mungkin sekali, sebab Tiopo Ansan memujinya terlalu tinggi, Wan Chieiei jadi penasaran dan telah menjajal-jajal kepandainya. Mengingat begitu, sambil tersenyum ia berkata, di samping itu, supaya Tiopo Ansan dan yang lain-lain tahu, bahwa pemuda si Oui itu belum tentu mempunyai kepandain berarti, mendengar sindiran halus, Wan Chieiei tertawa terpingkal-pingkal. Dari kuitang kita telah mengadu ilmu sampai di Pak Hia dan belum pernah aku berada di atas angin, katanya. Ong Toh Ako, apakah kau tahu apa yang akan kukatakan jika aku bertemu lagi dengan Tiopo Ansan Oui menggelengkan kepala? Tak tahu, jawabnya. Sin Ona tersenyum. Aku akan bilang begini, Tio Sam Siok, Adik angkatmu benar-benar ngehiong tulen paras muka Oui lantas saja berubah merah. Ia tak menduga, bahwa si jelita yang saban-saban menyukarkannya, tiba-tiba memuji dirinya. Dalam perjalanan ribuan li, dari kuitang sampai di Pak Hia, paras si Nona selalu terbayang-bayang di depan matanya. Tapi karena si Nona telah menggagalkan usahanya untuk membinasakan Hang Jin Eng, maka dalam hatinya terdapat juga rasa mendongkol. Tapi malam ini, sesudah tahu latar belakang dari sepak terjangnya Wan Chieiei, semua ganjelan lantas saja hilang seperti tertiup angin. Demikianlah, dalam keadaan setengah mabuk karena pengaruh arak, ia juga setengah mabuk karena pengaruh kecantikan. Ketika itu, hujan sudah berhenti dan lilin pun sudah hampir terbakar habis. Sesudah menghirup lagi semangko arak, ong, hui berkata, Wan Kou Nio, tadi kau mengatakan, bahwa kau masih mempunyai sedikit urusan pribadi yang belum dibereskan. Apakah aku bisa memberi bantuan? Terima kasih, jawabnya. Dalam hal itu, aku merasa tak perlu merepotkan kau, melihat para souhui yang mengunjuk rasa kecewa, buru-buru ia menambahkan, jika aku tak dapat menyelesaikan sendiri, aku pasti akan meminta pertolonganmu dan tia moai-moai. Untuk aku, empat hari lagi bakal dibuka pertemuan para chiang bunjin. Bukankah mengembirakan sekali, jika kita bertiga mengacau balau pertemuan itu? Semeng lo pak hia, tiga jago mengacau pak hia. Sungguh bagus semangat, oh hui lantas saja terbangun. Bagus. Bagus teriaknya. Jika kita tak mampu mengacau pertemuan itu, guna apa tia samko, bun si ea dan bun si ee nai nai bersahabat denganku, si bocah cilik sampai di situ, lengso yang sedari tadi tak pernah membuka suara, lantas saja menyeletuk, kurasa songeng lo pak hia, dua jago mengacau pak hia, sudah lebih daripada cukup. Perlu apa menyeret-nyeretku, seorang yang tak punya guna wan si ee merangkul pundak lengso dan berkata seraya tertawa, tia moai moai, jangan kau berkata begitu. Kepandayanmu adalah sepuluh kali lipat lebih tinggi daripada aku, lengso tidak menjawab, tapi lalu merogoh saku dan mengeluarkan giok hiong. Wan si ee cie, katanya. Salah mengerti antara kau dan toa koku sudah menjadi beres, sehingga giok hiong ini lebih baik dipegang walahmu. Jika tak begitu, mungkin sekali dua ekor hiong-hiong semuanya diberikan kepada toa koku. Wan si ee i ee terkejut. Jika tak begitu, mungkin sekali dua ekor hiong-hiong semuanya diberikan kepada toa koku, ia mengulangi dengan suara perlahan. Dalam mengatakan kata-katanya yang paling belakang, lengso sebenarnya tak menggenggah maksud tertentu. Secara jujur ia mengakui, bahwa baik dalam kecantikan maupun kepandayan, Wan si ee i ee termasuk golongan kelas satu. Di sepanjang jalan, dari Ongwi ia telah mendengar banyak cerita mengenai nona itu dan sebelum bertemu muka, ia sudah merasa kagum. Hanyalah karena sepak terjangnya Wan si ee i ee yang beberapa kali merintangi usaha Ongwi, maka dalam kekaguman itu, ia juga merasa sedikit mendengkol. Tapi sekarang, sesudah segala apa menjadi terang, ada apa lagi yang dapat menghalangi perhubungan mereka? Tapi begitu mendengar Wan si ee i ee mengulangi perkataannya, ia lantas saja mendusin, bahwa kata-katanya yang barusan pada hakikatnya menggenggam dua artian. Kata-kata dua ekor hang-hang diberikan kepada toa koku, seolah-olah berarti dua orang wanita menikah dengan satu suami. Kedua pipi lengso lantas saja bersemu dadu. Tidak, tidak, aku bukan maksudkan begitu, katanya dengan gugup. Bukan dimaksudkan begitu menegas cia i ee. Lengso tak dapat memberi penjelasan, ia jadi semakin kemalu-maluan, sehingga air matanya hampir-hampir mengalir keluar. Tia moai moai, kata nonawan. Mengapa tadi kau tidak menaruh racun yang membehinasakan digolokmu dengan air matah berlinang-linang? Lengso menjawab, biarpun aku murid Tok Chiu Yoong, selama hidupku belum pernah aku mengambil jiwa manusia. Apakah aku boleh sebarangan mengambil jiwamu? Apapula kau adalah kecintaan toaku? Setiap hari, kecuali pada waktu makan dan Tidur, ia tak pernah melupakan kau. Bagaimana ku bisa mencelakakan kau sehabis berkata begitu, air matanya mengalir turun di kedua pipinya. Wan Chie Ie kaget. Ia berdiri sambil melirik Ongui yang kelihatan jengah sekali. Perkataan Lengso telah membuka rahasia hatinya dan ia tak menduga, bahwa Seng Adik akan mengatakan begitu. Tapi biarpun hatinya jengah, sorot matanya memperlihatkan rasa cinta yang sangat besar. Nonawan menggigit bibir dan berkata dengan suara lemah lembut, Tia Moai Moai, legakanlah hatimu. Dua hang-hang tak mungkin diberikan kepadanya mendadak. Ia mengebas dengan tangannya, sehingga api lilin lantas saja padam. Hampir berbareng ia melompat keluar jendela dan menghilang di antara kegelapan. Ongui dan Lengso kaget bukan main. Mereka melompat ke jendela, tapi yang terlihat hanyalah sinar rembunan laksana perak, sedang Wan Chie Ie sendiri sudah tak kelihatan bayang-bayangnya lagi. Mereka menjadi bingung, masing-masing coba menaksirkan maksud perkataan Wan Chie Ie yang mengatakan, legakanlah hatimu. Dua hang-hang tak mungkin diberikan kepadanya untuk sekian lama, dengan berendeng pundak mereka berdiri di depan jendela. Sekonyong-konyong di atas genteng terdengar bunyi tindakan manusia. Ongui menjadi girang, ia menduga bahwa Wan Chie Ie sudah kembali lagi. Tapi sebelum ia sempat membuka mulut, di atas genteng terdengar suara seorang lelaki, Ong To'aya, harapkah suka keluar untuk bicara sedikit denganku? Ongui lantas saja mengenali, bahwa suara itu adalah suara si orang si liap yang menyayang pedannya seperti juga menyayang jiwa sendiri. Liap hang, turunlah, kata Ongui. Selain adikku di sini tidak terdapat orang lain. Sedari pedannya tidak dirusak Ongui, si orang si liap, seorang perwira dan bernama Wat, selalu merasa berterima kasih terhadap pemuda itu. Karena melihat Ongui berpihak kepada Wan Chie Ie, maka pada waktu si nona bertempur dengan Chinai Chie, Ong Kiameng dan Chiu Tia Chia Wia tidak mau mencampuri. Kenyataan ini merupakan bukti, bahwa liap Wat adalah seorang yang mempunyai pribudi. Mendengar perkataan Ongui, ia segera melompat turun fraya berkata, Ong To'ako, seorang sahabat lama telah memerintahkan Siow Te'e datang kemari untuk mengundang kau, sahabat lama. Siapa tanyanya? Siow Te'e telah mendapat pesanan untuk tidak membocorkan rahasia, harap To'ako sudi memaafkan, jawabnya. Begitu bertemu, To'ako akan segera mendapat tahu. Ong Hui menengok kepada Lengso dan berkata, Jie Mo'ai, kau tunggulah sebentaran di sini. Sebelum terang tanah, aku tentu sudah kembali, si Nona mengambil goloknya. Apa To'ako mau membekal senjata? Tanyanya. Melihat-lihat Buat tidak membawa pedang, Ong Hui segera menyahut, tak usah. Untuk menemui sahabat lama, ku rasa tak perlu membawa senjata, di depan pintu sudah menunggu sebuah kereta yang ditarik dua ekor kuda. Dengan dicat emas dan dengan tirai-tirai sutera, kereta itu sangat indah kelihatannya. Apa Hang Jin Eng yang coba-coba main gila lagi? Tanya Ong Hui dalam hatinya. Jika bertemu, kedua tanganku sudah cukup untuk membinasakan dia. Begitu lekas mereka duduk dalam kereta, si kusir lantas saja mencambuk kuda dan di tengah malam yang sungi, suara kaki kuda kedengaran keras sekali di jalan raya Pak Hia yang ditutup dengan batu-batu hijau. Menurut peraturan, di waktu malam orang tidak boleh mengendarai kereta di dalam kota itu. Akan tetapi, begitu melihat dua tengloleng merah, tanpa surat, yang tergantung di depan kereta, serdadu-serdadu yang meronde lantas saja minggir dan membiarkannya. Selang kira-kira setengah jam, kereta itu berhenti di depan tembok yang putih. Liap buat melompat turun dan lalu mengajak tamunya masuk di sebuah pintu yang kecil. Dengan melalui jalanan kecil yang ditutup dengan batu-batu sebesar telur itik, mereka menuju ke satu taman bunga. Taman itu besar sekali dengan pohon-pohon bunga yang beraneka warna, pendopo-pendopo, gunung-gunungan dan empang-empang yang semuanya sangat indah dan terawat baik. Hang Jin Eng benar lihai, kata Owi dalam hatinya. Taman ini belum tentu bisa dibeli dengan seratus atau dua ratus selaksa tahil perak, tapi di lain saat, ia mendapat lain pikiran, rasanya tak mungkin si orang si Hong. Biarpun jagoan, dia hanya menjagoi di Kuitang. Mana bisa dia memerintah seorang perwira seperti Liap buat selagi memikir begitu, Liap buat sudah mengajak ia memblok di satu gunung-gunungan dan sesudah melalui sebuah jembatan kayu, tibalah mereka di sebuah rangon di atas air. Dalam rangon itu dipasang dua batang lilin, sedang di atas meja diatur sebuah poci teh, cangkir-cangkir dan beberapa macam kue-kue. Sahabat to aku akan segera datang dan aku akan menunggu di luar kamar, kata Liap buat. Sehabis berkata begitu, ia segera berjalan keluar. Dengan rasa kagum, Owi mengawasi perabotan dan perhiasan dalam rangon itu. Gedung di luar pintu Soan Bubun sudah boleh dikatakan indah dan mewah, tapi dibandingkan dengan rangon ini, gedung itu masih kalah jauh. Di samping kursi meja dan lain-lain perabotan yang berharga mahal, di empat penjuru tembok digantung lukisan-lukisan dan tulisan. Tulisan dari para pelukis dan penulis yang kenamaan, di antaranya terdapat tulisan Swee Kiam, membicarakan hal pedang, gubahan Chongcu, ditulis oleh Seng Chin Ong, putera Kaisar Tian Leong sendiri. Selagi menikmati lukisan dan tulisan itu, tiba-tiba ia mendengar suara tindakan kaki dan hidungnya mengandung bebawan yang sangat harum. Ia memutar badan dan ia berhadapan dengan seorang wanita cantik yang mengenakan pakaian warna hijau muda dan yang berdiri sambil tersenyum. Wanita itu adalah Maid Hong. Sekarang ia sadar bahwa ia berada dalam gedung Ho Kong An. Maid Hong memberi hormat dan berkata sambil tertawa, Saudara O, tak dinyana kita bertemu lagi di kota Raja. Duduk, duduklah, ia menuang teh dan dari sebuah rantang mengeluarkan beberapa macam kue, yang lalu ditaruh di depan O, dengan sikap hormat. Mendengar saudara tiba dipaksia, hatiku seperti dibetot-betot dan ingin sekali berjumpa secepat mungkin untuk mengaturkan terima kasih atas budimu, katanya. O, melirik dan melihat sekuntum bunga putih yang terselit di kondinyonya itu sebagai semacam tanda berkabung untuk mendiang suaminya, Cie Ceng. Tapi dari pakaiannya yang mewah dan parasnya yang berseri-seri, ia rupanya sudah tak ingat lagi suaminya yang binasa secara begitu menyedihkan. Pada waktu itu, Siao Te'elah yang terlalu mau mencampuri urusan orang, kata O, dengan suara tawar. Jika aku tahu bahwa Ho Tai Su'e yang sudah mengirim orang untuk menyambut Cie To'a So, aku pasti tak akan menimbulkan banyak keributan, mendengar pemuda itu masih tetap menggunakan istilah Cie To'a So, muka sinyonya lantas saja berubah merah. Biar. Bagaimanapun juga, Budi Saudara O adalah sangat besar dan aku tetap merasa sangat berhutang Budi, katanya pula. Naima, pengasuh, coba bawa Kong Cuya, panggilan yang digunakan untuk puterannya seorang pembesar tinggi, kemari. Di pintu sebelah timur lantas saja terdengar suara menghiakan, disusul dengan masuknya dua orang wanita yang menuntun dua bocah cilik. Begitu masuk, kedua anak itu segera mendekati Mahithang dan lalu menggelendot di pangkuan ibunya. Kedua anak itu yang romannya bersamaan satu sama lain, mempunyai paras yang sangat menarik dan gerak-geriknya mungil. Apakah kau tak kenali Oh syok-syok tanya sang ibu sambil tertawa? Oh syok-syok pernah memberi banyak bantuan kepada kita. Lekas berlutut. Kedua bocah itu lantas saja menekuk kedua lututnya seraya berkata, Oh syok-syok Oh hui buru-buru membangunkan mereka. Hektometer. Hari ini kau memanggil syok-syok paman, tapi tak lama lagi, sesudah tahu kedudukanmu sebagai anggota keluarga Kaisar, mana kau kenal seorang gelandangan seperti aku ini katanya di dalam hati. Saudara Oh, kata pula Mahithang, aku ingin mengajukan suatu permintaan kepadamu. Apakah sudi meluluskan Toa So, kata Oh hui. Dulu, waktu Xiao Tei dihajar oleh Xiang Po Chin di Xiang Ki Po, Toa So telah coba menolong dan budi itu aku tak dapat melupakan. Maka itulah, pada waktu kita berada di rumah batu, dengan mati-matian Xiao Tei berusaha untuk memukul mundur penyerang-penyerang yang diduga perampok. Biarpun kejadian itu sangat menggelikan, tapi dalam hatiku, perbuatanku itu adalah usaha untuk membalas budi di tempoh hari. Tadi, jika ku tahu bahwa orang yang memanggil adalah Toa So, aku tentu tak akan datang kemari. Mulai dari sekarang, di antara kita terdapat perbedaan antara mulia dan hina, sehingga oleh karenanya, kita sudah tak punya sangkut paut lagi, dengan berkata begitu, Oh hui menyatakan rasa tidak puasnya terhadap nyonya muda itu. Marit Hang menghela nafas dan berkata dengan suara perlahan, Saudara Oh, walaupun Marit Hang bukan orang baik, tapi aku sedikitnya bukan manusia yang kemaru akan kekayaan dan kekuasaan. Kau tentu mengerti apa artinya jatuh cinta pada pertemuan pertama. Rupanya aku dan dia sudah mempunyai ikatan semenjak penitisan yang dulu, semakin lama perkataannya jadi semakin perlahan, sehingga hampir tak dapat ditangkap lagi. mendengar kata-kata jatuh cinta pada pertemuan pertama, jantung Oh hui memukul keras, karena kata-kata itu mengenah tepat pada hatinya. Sesaat itu juga, rasa mendongkolnya lantas berkurang banyak. Baiklah, katanya. Bantuan apa yang Toa So ingin minta? Sebenarnya permintaan Toa So sangat mengherankan. Soal apa yang masih tak dapat diurus oleh seorang seperti Hock Taiswe aku ingin meminta pertolonganmu untuk kedua anak ini, jawabnya. Aku harap Kasuka menerima mereka sebagai muridmu dan ajarkan mereka sedikit ilmu silat, Oh Wih tertawa berkah-kakan. Kedua Kongcu adalah orang yang sangat mulia, perlu apa mereka belajar silat katanya. Tapi aku rasa belajar silat banyak baiknya untuk menguatkan dan menyehatkan badan, kata Ithong. Sesaat itu, di luar rangon tiba-tiba terdengar seruan seorang lelaki, Hang Mo'ai. Kau masih belum tidur paras muka sinyonya agak berubah dan sambil menengok kepada Oh Wih, ia menunjuk sebuah sekosel di dekat pintu. Oh Wih lantas saja melompat dan menyembunyikan diri di belakang sekosel itu. Beberapa saat kemudian terdengar suara tindakan sepatu dan seorang lelaki masuk ke dalam. Mengapa kau sendiri belum tidur tanya It Hong? Perlu apa kau datang kemari orang itu mencekal tangan It Hong dan berkata seraya tersenyum Hong Siang Kaisar telah memanggil aku untuk merundingkan soal ketentaraan. Pembicaraan itu baru saja selesai. Apa kau jengkel karena aku datang terlalu malam Oh Wih segera mengetahui bahwa orang itu bukan lain daripada Hong Kong An hatinya lantas saja berdebar-debar karena dengan berdiam di situ ia tak bisa tak mendengar romongan percintaan dari kedua orang itu di samping itu jika ketahuan namanya pasti akan menjadi rusak memikir begitu ia segera mengasah otak untuk coba meloloskan diri ia kaget bukan main karena mendadak Merit Hang berkata Kong ke aku ingin mempertemukan kau dengan satu orang sebenarnya kau sudah pernah bertemu dengan orang itu hanya mungkin sekali kau sudah lupa sehabis berkata begitu ia berseru saudara Oh mari menemui Ho Tai Su Oh We segera menghampiri dan memberi hormat und menemui segera dikata segera dikata dikata ar dikata